Selamat malam, Komandan Kapal Sekerendang. Saya, Wayan Sudiarse, yang selama ini sehat luar biasa, sehat lahir dan batin. Dan hari ini, sudah 21 hari saya terpapar COVID-19. Sebelum saya tegaskan, saya beritahu bahwa COVID-19 ini benar-benar ada, tidak main-main. Jadi kalau ada yang masih bandel, tidak memperdulikan, orang itu justru membahayakan orang lain. Oleh karena itu, mohon ditegas, mereka dididik untuk keselamatan mereka. Mereka tidak pernah merasakan ketika kita diisolasi, hidup sendiri, kencing, berak, semua di atas tempat tidur. Kita tidak bisa apa-apa. Kalau ini dilepas seperti ikan yang tidak ada airnya, tidak bisa bernafas kita. Karena COVID-19 itu sangat cerdas dan bentar. COVID-19 itu, dia masuk pertama, dia tidak akan ganggu kita. Dia cuma numpang oksigen saja. Setelah itu, begitu tubuh kita lemah, kita akan serang paru-paru kita. Nah, disitulah kita antara hidup dan mati. Jadi, mohon Kapolsek dan jajaran jelaskan kepada masyarakat juga ini, bahwa ini sungguh-sungguh terjadi. Ini saya alami sendiri, sekarang saya masih dalam posisi di ICU, perawatan. Jadi, seharusnya harus bantu dengan oksigen ini. Mohon, jangan remehkan. Menjaga keselamatan keluarga Anda. Kalau sudah Anda sampai masuk ke rumah sakit, itulah pertemuan terakhir Anda. Ingat itu, pertemuan terakhir Anda. Anda tidak bisa melihat keluarga Anda lagi. Sampai dua alternatif, dia masih hidup, kita bisa ketemu. Atau, kita sudah terakhir ketemu. Tinggal Anda nentukan pilihannya. Jadi, yang terpenting adalah pencegahan. Dengan apa? Masker jangan pernah lepas. Cuci tangan. Jaga jarak. Itu sudah wajib. Karena penyebarannya lewat droplet, lewat air liur. Atau di pintunya Alfamat, Indomaret. Itu paling rawan. Di ATM, rawan. Jadi, harus siapkan semuanya. Sanitaser di tangan. Kemudian jaga. Jaga keluarga Anda. Jaga kesehatan Anda. Mohon izin, Komandan. Mohon izin sampaikan kepada masyarakat. Agar masyarakat menyadari ini, betapa beratnya kalau sudah masuk isolasi. Kita hidup sendiri. Bahkan kita konsultasi sama dokter. Kita pakai speaker. Jadi, kita akan ketemu. Jadi, kalau ada petugas ke dalam, semuanya putih-putih. Cuma kelihatan matanya saja satu. Jam 12 masuk, kita kaget. Bayangin. Berluar biasa. Seperti kita sudah berada di dunia lain. Mohon hal ini disebarkan. Terima kasih, Komandan Pak Made. Saya tahu Pak Made terus berbuat, memberikan penerangan kepada masyarakat. Agar masyarakat juga paham kenapa Pak Made berbuat seperti ini. Bahwa dia ingin masyarakatnya. Selamat. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Hidup dengan alat ini sekarang.